Sebenarnya sih mungkin kalau emang dia dikasih sih bulan judul kan anaknya kan yang gajah. Tahin itu kan emang menderita kanker. Jadi dioperasi tanggal 17 Maret. Sisi Udah itu kena komplikasi satu bulan di ICU. Kemudian sempat satu bulan lagi dirawat di rumah sakit. Yang terakhir ini pulang tanggal 10 Mei. Tapi cuma hanya bertahan sampai 5 hari. Kondisinya naik turun dan paling turun di rumah. Satu bulan di ICU, satu bulan di kamar biasa. Yang terakhir 5 hari di rumah. Jadi memang penderitaannya sudah besar sekali. Kalau gue tau dari usia berapa sih kalau punya penyedap? Dari tahun lalu. Sepertember. Makanya dia mengelurkan diri dari dunia terbaliknya. Agustus itu dia sudah. Itu udah kena. Agustus sudah ya. Sudah mengelurkan diri. Udah kena penyakit. Apa? Kanker ya? C.A. C.A. Dini khusus. Bapak boleh tau apa sih? Mungkin ada omongan-omongan ngopil sama ibu sendiri gak? Enggak ya ya. Dia udah bersyukur lah. Dia bilang dia dapet ininya umur 78. Lalu dia misalnya dia dapet umur 40 atau 50. Sudah kan karirnya. Sudah menaik-naiknya. Lalu sekarang dia sudah bersyukur. Dia bilang dia bersyukur sekali. Renangan apa sih ibu yang susah dilupakan dari almaru? Ya dia sih orang yang emang ramah ya. Panjang sabar. Gak pernah marah orang. Mungkin kalau buat ke anak-anaknya sendiri gitu. Mungkin ada motivasi beran-anaknya biar gak apa-apa ini. Mungkin dia selalu menyemang hati anak-anak. Dan dia selalu tidak mau dilayani sebenarnya. Makanya selama dia sakit ini dia merasa misafi sendiri. Sebab dia biasanya gak mau dilayani. Mungkin dia mandiri sekali. Emang gak pernah ngeluh sama sekali. Enggak pernah ngerepotin. Tapi kemarin ini memang dia sudah ribut. Capai-capai. Sebab sesak sekali nafasnya. Tapi pada saat itu emang ibu di samping. Ada persis waktunya mau ambil. Di akhirnya kita lihat sebetulnya di rumah. Eh kita kebetulan saya kebetulan disilahnya. Mungkin ada keinginan gak sih yang pengen tercapai dari Pak Henggi sendiri gitu. Keinginan-keinginan gitu yang belum tercapai sampai saat ini. Sebenarnya sih mungkin kalau emang dia dikasih sih. Bilang juga kan anaknya kan yang datang. Tapi akhirnya kita juga bilang. Mungkin lah soalnya emang dia juga udah terlalu parah. Eh anak saya yang disana juga udah mererakan. Itu anak yang keberapa gitu? Anak yang ketiga. Namanya siapa? Sarah. Sarah. Oh siapa ya. Ya padahalnya masih kok bisa bertahan. Siapa tau gitu. Siapa. Sampai jumpa di video selanjutnya.